Daerah Istimewa Yogyakarta Kami mengemban salah satu amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan program utama yaitu literasi, revitalisasi, dan internasionalisasi, kami terus berpacu mengwujudkan permertabatan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah. Pelajar, mahasiswa, lembaga, komunitas, serta masyarakat penutur bahasa dan pengapresiasi sastra adalah sasaran utama kami. Berbagai inovasi kami bangun dan survei kepada masyarakat selalu kami lakukan demi menyempurnakan kinerja layanan kami. Berdasarkan tata nilai bersikap, kami berupaya menjadikan Balai Bahasa Provinsi D.I.E. selalu siap melaksanakan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Dalam upaya untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, kami secara konsisten dan sistematis melakukan berbagai upaya perubahan yang tersebar ke dalam 6 area perubahan. Pada area manajemen perubahan, dipilih 3 orang agen perubahan sebagai motor penggerak dalam upaya menciptakan kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan terarah. Internalisasi budaya kerja pun turut kami lakukan. Hal itu kami fasilitasi melalui sebuah forum yang bernama Mugisari, Temu Pagi Setiap Hari. Forum ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi antar pegawai dan menjadi ajang untuk menyampaikan berbagai informasi kerja. Pada area penataan tata laksana, kami senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen dan kinerja lembaga, yaitu dengan penerapan POS, pengembangan SPBE, dan peningkatan akses keterbukaan informasi publik. Kami menciptakan sebuah inovasi, yaitu Adapai, aplikasi data Balai Bahasa Yogyakarta sebagai pusat atau pangkalan data yang memuat berbagai data dan informasi internal. Selain itu, untuk memudahkan akses pelayanan tamu, kami menyediakan inovasi Silaber. Silakan berkunjung, yang memudahkan identifikasi kebutuhan dan kepentingan pelanggan Balai Bahasa Provinsi DIY, sehingga pelayanan kebahasaan dan kesastraan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Untuk mengawal kedisiplinan pegawai, pada area penataan sistem manajemen SDM, kami menciptakan sebuah inovasi PALUPI, pemantauan keluar masuk pegawai pada jam kerja. Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, kami berhasil meningkatkan nilai sakib dan mempertahankannya dari tahun ke tahun. Capaian kinerja dan capaian daya serap baik tercermin dalam penilaian sakti. Selain itu, kami mengembangkan inovasi Rumah Agi. Aplikasi ini memudahkan pimpinan dalam memantau hasil kegiatan dan pelaporan kinerja lembaga. Berkaitan dengan penguatan pengawasan, kami berkomitmen penuh pada penyelenggaraan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mencegah terjadinya gratifikasi dan konflik kepentingan, serta selalu mengampanyakan penyelenggaraan program yang bersih. Dalam penguatan kualitas pelayanan publik, kami menyediakan berbagai inovasi. Kami memberikan layanan utama, berupa layanan ahli bahasa, layanan UKBI, layanan BIPA, dan layanan umum. Untuk mendukung layanan ini, kami melakukan inovasi dengan membangun aplikasi Bejaji, KBJI, dan Siaga Bahasa. Untuk mendukung pelayanan optimal bagi masyarakat, Balai Bahasa Provinsi D.I.E. mempersembahkan produk-produk dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya di kelas maus ceraka. Kesannya menyenangkan, karena di dalam acara ini kita bisa bertukar ilmu dengan teman-teman baru. Dan peran penting Balai Bahasa D.I.E. adalah sebagai penggerak yang mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan. Satu kata buat BBY. Keren. Balai Bahasa Provinsi D.I.E. layak memperoleh predikat, zona integritas, wilayah bebas dari korupsi.